Halo guys, hari ini Ungamo unboxing paket yang badab dan panjang ini. Langsung di berewekan saja menggunakan peso. Wah, pertama-tama ada box ini buat wadah apa aja, multifungsi. Mau dibuka sama aku teh menihese pake satu tangan mah. Nah ini udah bisa dibuka, langsung disorosodin aja sama aku. Bentukannya seperti ini, ini teh udah canggre dia si kotaknya. Tinggal kita pasangin aja perepet-perepetnya, biar lebih terbentuk lagi. Kotak panjangnya disesepgen ke bawah, ini tuh biar lebih kokoh. Tengahnya dikasih pemisah, biar bisa menjadi dua bagian. Yang kiri buat nunda cungcat, contohnya yang kanan buat nunda yang lainnya apa aja. Kalau udah tinggal ditutup aja, jadi barang-barang yang ditaruh disini teh gak akan kake bulan. Lanjut, unga mau ngerakit raknya. Ini sama aku udah diberewekin dusnya dan menihese banget kalau dirapi-rapi pas ngebukanya. Ini dia peralatan yang aku dapatkan. Ada baut-bautnya dan pasti ada pertiangan-pertiangan yang harus dirakit. Tak perlu bimbang ataupun ragu seperti lagu Pecah Seribu. Karena pemasakannya mudah. Ada cara pemakaiannya. Eh, cara pemasangannya jembat dibalik lagi. Ini dia. Cenah si persegi ini teh buat nutupin lubang, biar enggak gampang gudagideg alias ampeg. Dikasih alat juga buat muir-muir bautnya, jadi lebih mudah. Cocokkan dulu liang dan baut, lalu diputer-puter sampai kuat. Banget sekuat cintaku padamu. Ketiga tiang penyangga sudah aku pasangkan di kaki rak ini. Lanjut tiang sisi kiri dan kanan ya, guys ya. Ini tinggal dicocokin aja. Jangan sampekin ke gulayang goleyong. Bautnya di bawah, di atasnya teh seperti ini guys. Lalu tinggal dicangkretkin sampekin ke kuat. Tengah-tengahnya dipakein tiang yang kecil. Tuh paskin, lalu asupin lagi bautnya. Jadinya seperti ini lucu banget bentuknya, seperti angkluk. Kalau udah mah, tinggal dipasangin aja luhurnya. Gampang pisan ini tinggal dicecebin aja. Taraaa, udah jadi deh raknya. Tinggal digantung-gantungin bajunya yang rapih. Sampai jumpa lagi.